Buya Yahya menjawab Baik nampaknya telah masuk penelpon kita sapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Salawatnya Bapak Dengan Bapak siapa dari mana? Ayah di Cirebon Bapak bisa pertanyaan langsung kepada Buya? Buya saya mohon tanya Buya Di rumah saya kan lihara kucing tiga gitu kan Terus kalau misalnya pas saya sholat kadang-kadang kucing itu ikutan tidur di sajadah Dan bulu-bulu kucing itu kadang-kadang nempel di baju saya Itu gimana Buya? Baik Ya terima kasih Buya Assalamualaikum Assalamualaikum Binatang ada dua Binatang yang halal dimakan Dan binatang yang haram dimakan Dalam atas syafi'i Binatang yang halal dimakan Boleh anda cukur Lalu anda jadikan baju Namanya wall Boleh Bahkan kalau mati pun Ulama khilaf besar Bahkan karena itu binatang aslinya boleh dimakan Maka bulunya pun adalah tetap suci Karena bulu tidak ada rohnya Tidak akan jadi bangkai Ini ulama mengatakan Boleh dibakai bulunya Biarpun sebagian mengatakan Karena binatang yang jadi bangkai Maka jadi nazis Dan binatang yang tidak halal dimakan Sama ulama berbeda Kebanyakan mengatakan Kalau binatang yang tidak halal dimakan Maka bulu-bulunya adalah Bulu-bulunya adalah Sebagian ini tidak semuanya Bulu-bulunya adalah Termasuk yang tidak diperkenankan Maka itu menjadi nazis Kalau memang banyak Kalau sedikit dimaafkan Seperti bulu-bulu kucing itu Kecuali anda niat ngerok Kemudian anda sakui Itu beda Tapi sebagian lain mengatakan Bahwasannya Bulu tidak masuk Tidak bisa dikatakan bangkai Maka tidak dikatakan ini Jadi intinya begini Kalau sudah urusan bulu kucing Kan ya Bulu-bulu kucing Yang sudah dikatakan Inna minat tawafin Bahkan Nabi menyatakan Itu adalah suci Bukan seperti yang lainnya Maka itu adalah hal yang dimaafkan Anda tidak usah terkena was-was Karena bulunya bulu apa? Bulu kucing Kecuali bulu anjing Kalau bulu kucing Dimaafkan Apalagi kasusnya sedikit Bukan anda kerok itu bulu Dan begitulah para ulama menjelaskan Anda tidak usah pusing-pusing Bulu-bulu kucing yang ada di baju anda Anda tidak usah pikirin Baju anda tetap suci Dan anda sah di dalam melakukan sholat Dengan bulu-bulu kucing yang nempel Di badan anda Atau di sajadah anda Baik itu saja Wallahu a'lam bis sawab Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton